Kita akan tanyakan langsung bagaimana saat ini yang terjadi di Cimaung, Kabupaten Bandung. Apakah warga memang sudah boleh bergantian untuk menuju area makam? Karena tadi kami melihat banyak warga yang sudah berada di lokasi Putu. Ya, selamat siang. Terus keadaan juga saudara, memang untuk saat ini yang didahulukan atau juga yang diizinkan untuk merapat ke pusara terakhir dari Putra Sulung Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, ya ini Emeril Ken Mumtaz atau Almarhum Eril, ini baru handai tolan. Artinya tadi kami lihat beberapa teman satu angkatan, kemudian juga beberapa kawan dari universitas ataupun juga dari kampus, tempat Eril, belajar begitu di ITB, ini mulai mendekat ke arah makam, kemudian juga tadi saya lihat ada beberapa yang juga membawa bunga, dan juga membawa beberapa barang-barang yang memang memiliki kenangan tersendiri bagi mereka. Nanti setelahnya memang ini saya lihat warga juga sudah ada beberapa yang masuk ke kawasan ini. Memang karena animo masyarakat ini begitu tinggi, Friska dan juga saudara sehingga juga petugas ini menggunakan ataupun juga mencoba mengingatkan masyarakat dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan pengarah suara agar tidak terlalu dekat dengan area pemakaman, kemudian yang kedua juga ada petugas yang berjaga di sekitaran lokasi. Sampai dengan saat ini Friska dan juga saudara pintu utama yang digunakan atau memang hanya ada satu pintu yang dibuka, ini difasilitasi untuk warga masuk ke kawasan ini. Tadi setelah iring-iringan keluar maka petugas yang ada di kawasan ini mulai membuka pintu dan juga mengizinkan warga untuk masuk. Memang jumlahnya ini cukup fantastis Friska dan juga saudara, dari titik saya berdiri saat ini antriannya ini sudah hanya berjarak sekitar 5 meter dari tempat saya berdiri. Sementara dari satu kamera lagi yang kami siapkan di lapangan, Anda bisa saksikan begitu bagaimana kemudian pusara terakhir dari almarhum, ini betul-betul dikelilingi oleh orang-orang terkasih, bahkan juga dikelilingi oleh warga yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan Eril secara langsung. Tetapi seperti juga yang disampaikan tadi langsung dalam puisi ataupun juga ungkapan yang dibacakan oleh sang ayah Rituan Kamil, usia Eril yang seharusnya menginjak usia 23 tahun pada Juni ini ternyata bukan waktu yang singkat. Mungkin bagi sebagian besar 23 tahun itu adalah waktu yang singkat, tetapi nyatanya kalau saya mengutip bagaimana kemudian pernyataan dari Rituan Kamil, tadi adalah 23 tahun ternyata merupakan waktu yang cukup untuk kemudian bisa mendapatkan perhatian ataupun juga mendapatkan doa-doa yang begitu dasyat tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Tadi disampaikan oleh Rituan Kamil bahwa doa-doa ini berangkat dari desa-desa sampai dengan ke Palestina. Kemudian juga perhatian ini terus berdatangan baik itu di dunia maya ataupun juga secara langsung di gedung pakuan sampai juga di kawasan ataupun juga di areal pemakaman hari ini. Tadi juga selain upacara ataupun juga proses pemakaman yang digelar di kawasan ini Friska dan juga saudara, pihak keluarga juga secara resmi mengganti nama masjid yang ada di kawasan Islamic Center by Turituan menjadi Masjid Al-Mumtas yang sama dengan nama belakang dari almarhum, yaitu Emeril Kan Mumtas yang artinya adalah terbaik. Dan kata terbaik disebut Rituan Kamil sebagai kata yang juga menjadi pedoman hidup selama Eril masih bersama-sama dengan keluarga, masih selama ataupun juga semasa hidupnya, kata terbaik adalah kata yang sangat dekat dengan Eril agar bisa kemudian membantu sesama, menolong sesama, dan tentu saja berbagi kebaikan. Friska. Putu, kami akan kembali ke Anda lagi untuk memantau di area makaman Eril. Putra Ridwan Kamil, Breaking News Kompas TV, segera kembali sesaat lagi.